Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pemirsa Senang sekali saya Mira Azara Kembali menjumpai anda dalam sebuah program Kesayangan kita High School Forum Yang selalu menghadirkan sekolah unggulan Dan juga berprestasi Kali ini saya akan menghadirkan Madrasah Aliyah Askabul Kahfi Dengan tema membentuk pendidikan karakter Berbasis pondok pesantren Telah hadir bersama saya Wakil Kepala Kesiswaan Madrasah Aliyah Askabul Kahfi Ustadz M. Sofwanduri SPDI Assalamualaikum Pak Sofwand Terima kasih sudah hadir di High School Forum Dan juga Wakil Kepala Humas Madrasah Aliyah Askabul Kahfi Mahbub M. Kom Assalamualaikum Pak Mahbub Terima kasih sudah hadir Dan juga salah satu santri Madrasah Aliyah Askabul Kahfi Ayu Fatmawati Assalamualaikum Fatma Terima kasih sudah hadir Baik Pak Sofwand boleh cerita sedikit Tentang Madrasah Aliyah Askabul Kahfi ini Lokasinya ada di mana Pak? Lokasi Madrasah Aliyah Askabul Kahfi berada di Jalan Cangkiran Gunung Padew, kilometer 3 Posisi di Desa Karangmalang Ketapatan Wijen Kota Semarang Pojokan Semarang Selatan ini kayaknya Jadi lokasinya ada di Kota Semarang? Ada di Kota Semarang Lokasinya ada di Semarang Tapi ini siswanya bukan saja dari Semarang ya Pak? Tidak, tapi Alhamdulillah Untuk siswanya hampir Provinsi Indonesia Kecuali Bali Sudah ada semua Alhamdulillah Oke Alhamdulillah Jadi untuk pemirsa TV-ku Yang mungkin putra-putrinya ingin bersekolah nih Memasuk SMA Madrasah Aliyah Askabul Kahfi ini harus menjadi pilihannya Begitu ya Pak? Insya Allah betul itu Apa sih yang berbeda Askabul Kahfi ini dibandingkan dengan sekolah lain? Ya, Askabul Kahfi khususnya MA Ini mempunyai satu perbedaan dari sudut kurikulumnya Kurikulum MA Askabul Kahfi perpaduan atau kolaborasi dari Gemenak dan Pondok Pesantren Sehingga matang pelajarannya insya Allah lebih baik dan lebih kompetitif Karena target utamanya adalah membentuk karakter agama yang kuat dan karakter kebangsaan yang kuat Jadi kolaborasi kedua mata pelajaran dari Kemenak dan Pondok Pesantren inilah Nanti yang akan menjadikan istilahnya adalah manusia atau insan kamil Yang sempurna, yang dinamis, yang bisa memberikan manfaat seluruh alam istilah dan bahasa Arabnya Atau memberikan manfaat tidak hanya pada agama Islam saja Tapi kepada seluruh umat manusia yang ada khususnya di Indonesia Seperti itu Baik, kurikulum yang berbeda itu yang menjadi prioritasnya Kemudian ini basicnya adalah Pondok Pesantren Berarti ini siswa adalah stay dalam sekolah ya Pak? Iya, stay dalam sekolah Ada asuramanya di sana Di Pondok Pesantrennya Jadi untuk pembelajarannya tidak hanya KPM di sekolah saja Tapi 24 jam kita mengawasi mereka, kita didik mereka Agar moralitas ini selalu kita jaga, selalu kita kelola Agar nantinya mereka keluar dari Pondok Pesantren Itu insya Allah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi semuanya Dan ini jumlah siswanya sudah mencapai ribuan Alhamdulillah, untuk tahun ini animu masyarakat semakin bagus Kemarin pendaftaran mendapatkan sekitar 800-an lebih Dan sekarang santri sekitar 2.500 santri 2.500 santri Pak Mahbub, boleh cerita sedikit Kalau fasilitas sarana dan prasarana di M.A.S. Kabel Cafe ini apa saja? Sarana ya, untuk pembelajarannya standar kelasnya Kelas yang representatif, nyaman Dijadikan suatu dalam proses pembelajaran Kemudian ada tambahannya yaitu laboratorium Ada 4 laboratorium Apa saja itu Pak? Ya laboratorium komputer yang sudah terintergasi dalam jaringan internet Dengan jaringan yang stabil dan bandwidth yang lumayan besar Yang mereka, kita beri kesempatan untuk eksplorasi disitu Untuk mencari wawasan, menggali suatu pengalaman Akan tetapi, aneh ini ya, unik gitu Karena siswa-siswa SMA Asapul Ghafi kan tidak membawa gadget gitu kan Jadi gadget itu dilarang dalam kegiatan belajar mengajar? Iya, tapi prinsip kita Walaupun tidak membawa gadget, bukan berarti kaptek Tapi tidak membawa gadget, itu karena respect bahwa Yang namanya teknologi informasi sekarang itu ada maturut, ada manfaatnya Oleh karena itu, laboratorium itu kita konfigurasi sedemikian rupa Sehingga situs-situs konten-konten yang negatif Kita buang, kita block, kita barier yang positif Silahkan diakses Safety jadi ya Safety gitu Nah itu jumlah laboratorium dengan jumlah santrinya Apakah cukup memadai Pak Mahbub? Malah sisa kayaknya, itu kan pantas dua laboratorium Satu laboratorium ada 25 PC Itu, jadi secara pergantian Prinsip kita satu Kita mengambil sesuatu yang bersih, yang kotor kita buang Situs yang kita sinyalir kok Ada konten negatifnya, kita block aja, kita barier aja Mereka dari awal sudah diberikan suatu jalan yang positif Sehingga kita berharap selalu positif Untuk satu kelas ini berapa siswa? Berapa santri? Dari 25 sampai 35 Antara itu Oke, salah satunya Fatma ya Fatma kelas berapa sekarang? 12-12 Kelas 12 Oke, kenapa dulu Fatma memilih untuk bersekolah di sini? Saya memilih bersekolah di Ema Sabu Khafi Karena Ema Sabu Khafi merupakan sebuah lembaga formal Yang memadukan antara gurukulum pesantren salaf dan gurukulum kementerian agama Jadi saya tertarik untuk masuk ke dalamnya Gitu, apa yang dirasakan Fatma? Setelah bersekolah sudah 3 tahun ya? Sudah kelas 12 Apa yang value added untuk Fatma sendiri yang bisa dirasakan? Saya merasa senang sekali, merasa bangga karena bisa menuntut ilmu di sana Banyak sekali yang bisa saya dapatkan baik dari ilmu maupun pengalaman Apa yang diajarkan? Ya, banyak dari mungkin kita banyak sekali Pendidikan karakter Pendidikan karakter Seperti apa? Kalau biasanya sehari-harinya seperti apa? Kalau pagi hari seperti apa? Pagi hari mengaji bersama Itu wajib ya? Wajib ya Kemudian setelah mengaji? Setelah mengaji nanti kemudian sarapan Sarapan juga sama-sama? Ya, sama-sama Setelah itu baru memulai? Sekolah Belajar mengajar Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Tapi kita harus cedah dulu Pemirsa tetaplah bersama kami dalam My School Forum Kami akan segera kembali untuk Anda Terima kasih Terima kasih